Untuk melakukan perbaikan kendaraan, kita perlu menggunakan alat-alat bengkel otomotif dengan tepat. Kita harus tahu kapan harus menggunakan kunci ring, kapan harus menggunakan kunci shock, dan kapan harus menggunakan tang. Kalau tidak, mungkin kita malah akan merusak baut atau komponen kendaraan. Bukanya cepat, pekerjaan malah menjadi semakin lama dan melelahkan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari alat-alat bengkel otomotif yang cukup sering digunakan untuk perbaikan kendaraan. Yang pertama adalah kunci ring. Salah satu alat yang wajib ada di dalam toolbox mekanik adalah kunci ring. Bentuknya seperti ini, pada kedua ujungnya memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Di bagian dalamnya terdapat lubang dan ada sudut-sudutnya. Kunci ring yang paling umum adalah kunci ring segi 12. Fungsi kunci ring adalah untuk membuka dan mengencangkan baut dengan momen yang cukup besar. Kunci ring memiliki cengkeraman yang lebih baik dibandingkan kunci pas. Karena kunci ring ini melingkar dan memegang setiap sudut baut. Sebuah kunci ring punya dua ukuran, contohnya 8 dan 9, 10 dan 11, tetapi tidak terlalu berurutan ya. Karena ada juga kunci ring yang ukurannya 10 dan 12, 14 dan 16, semua tergantung kebutuhan. Untuk itu, kalau mau ambil kunci atau mungkin ingin membeli kunci ring set, perhatikan ukurannya. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Yang kedua adalah kunci pas. Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan kunci ring, tetapi ujungnya terbuka dan agak miring sekitar 15 derajat. Seperti halnya kunci ring, satu kunci pas punya dua ukuran. Seperti ini ya. Biasanya di bengkel digunakan untuk membuka baut yang sudah digendorkan dengan kunci ring, atau karena tempat kepala bautnya terlalu sempit, atau karena kunci lain tidak bisa masuk. Contohnya di baut ini. Ini hati-hati ya, kalau kita salah dalam menggunakan, kunci pas ini paling sering membuat baut jadi bulat. Jadi hati-hati. Yang ketiga adalah kunci kombinasi. Kunci kombinasi menggabungkan kelebihan kunci ring dan kunci pas dalam satu alat. Satu ujung berbentuk kunci ring, sedangkan ujung lainnya berbentuk kunci pas dengan ukuran yang sama. Memang kunci kombinasi ini lebih enak digunakan daripada kita harus ganti kunci dari kunci ring ke kunci pas. Kalau dengan kunci kombinasi ini, kita tinggal bolak-balik saja antara kunci ring dan kunci pas sesuai kebutuhan. Lebih praktis ya. Tetapi karena umumnya kurang panjang, jadi momennya tidak begitu kuat seperti kunci ring. Yang keempat adalah kunci shock. Penggunaan kunci shock lebih disarankan untuk membuka dan mengencakan baut. Apalagi kalau prosesnya perlu momen yang lebih besar. Dalam satu set kunci shock, terdapat bermacam-macam ukuran, sambungan, dan breaker bar. Ada yang pakai sliding bar, ada yang T, ada yang L, tergantung paketannya. Ada juga yang menyediakan kunci racet. Tetapi ingat ya, kunci ini tidak dianjurkan untuk membuka di awal atau untuk mengencangkan di akhir, karena bisa cepat rusak. Terutama untuk baut yang memiliki momen-momen yang sangat tinggi. Ukuran gagang shock juga harus diperhatikan. Jangan buka baut yang keras sekali menggunakan kunci shock gagang kecil. Atau malah sebaliknya, jangan mengencangkan baut kecil menggunakan kunci shock gagang besar. Yang kelima adalah kunci busi. Kunci busi ini sebenarnya adalah kunci shock tetapi berbentuk khusus. Dan ukurannya sudah disesuaikan sehingga cocok digunakan untuk melepas dan memasang busi. Ukuran kunci busi saat ini ada beberapa macam. Bahkan ada yang agak spesial. Ada yang dilengkapi dengan magnet, tetapi ada juga yang tidak dilengkapi dengan magnet. Yang keenam adalah kunci T. Terkadang, meskipun kita sudah memiliki kunci shock, kita masih perlu memiliki kunci T. Memang ada beberapa baut di kendaraan itu yang cukup sulit diakses dengan kunci shock biasa. Itu sebabnya kita memerlukan kunci T. Bentuknya yang seperti huruf T, memudahkan kita ketika memutar baut. Ukuran yang cukup umum disediakan di dalam tulpok adalah kunci T8, 10, dan 12. Kadang-kadang juga ada T14. Yang ketujuh adalah obeng. Ada beberapa komponen mobil yang dipasang menggunakan skrup dengan kepala positif dan juga negatif. Untuk melepasannya, tentunya kita harus menggunakan obeng. Ada beberapa jenis obeng seperti obeng plus dan juga obeng minus. Dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Dari yang pendek hingga yang panjang. Gunakan obeng sesuai ukuran dan kebutuhan. Jangan paksakan skrup yang besar dibuka dengan obeng yang kecil. Nanti bakalan bulat atau sebaliknya. Delapan adalah tang. Ada beberapa bentuk tang yang memiliki fungsi berbeda. Contohnya ini, tang kombinasi bisa digunakan untuk memotong dan juga menjepit. Tetapi terkadang kurang panjang dan pipih. Sehingga di tempat-tempat yang sempit itu susah. Itu sebabnya kita membutuhkan tang lancip. Selain itu, juga ada jenis tang potong khusus yang memang dikhususkan untuk memotong. Sebenarnya masih ada beberapa tang seperti slip joint yang digunakan untuk menjepit. Ada juga tang locking plier. Atau kita sebut tang buaya atau tang stel. Bahkan ada istilah tang bango juga. Belum lagi nanti ada tang kabel. Jadi memang jenis-jenis tang ini cukup banyak ya. Kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Yang kesembilan adalah tang snap ring. Kita masih membahas tentang tang ya. Ini namanya tang snap ring. Fungsi dari tang snap ring ini adalah untuk membuka ring pengunci. Ada beberapa tipe tang snap ring yaitu lurus untuk buka, lurus untuk tutup. Ada juga yang bengkok untuk buka dan juga bengkok untuk tutup. Kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Yang kesembilan adalah palu. Palu yang sering digunakan adalah ballpoint hammer atau palu bulat. Ini alat yang digunakan untuk memukul benda keras ya. Baik untuk melepas, memperbaiki, atau membentuk logam. Yang kesebelas adalah palu plastik atau palu karet. Fungsi dari palu plastik atau palu karet ini sebenarnya mirip dengan ballpoint hammer ya. Cocok untuk bagian-bagian yang mudah rusak ya. Misalnya kita lagi bongkar karter atau apa, kita perlu untuk memukulnya. Yang kedua belas adalah kunci L segi enam. Disebut kunci L karena bentuknya menyerupai huruf L. Dan yang dimaksud biasanya adalah segi enam. Penyebutan yang tepat adalah kunci allen atau hex. Tetapi kita biasanya terbiasa dengan sebutan kunci L segi enam. Kunci ini digunakan untuk membuka baut yang didalamnya lubang berbentuk segi enam ya. Kunci L umumnya tersedia dalam satu set dengan berbagai ukuran. Mulai dari 1,5mm sampai 10mm. Yang ketiga belas adalah kunci L bintang atau torque. Dikenal juga sebagai kunci torque, ini adalah versi kunci L yang ujungnya berbentuk bintang dengan enam sisi ya. Kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut jenis torque yang sering ditemukan pada kendaraan modern. Kunci L bintang biasanya tersedia dalam berbagai ukuran, seperti T10 hingga T50. Untuk kunci L bintang sendiri ada dua versi. Di tengahnya ada yang memiliki lubang dan ada juga yang tidak. Yang keempat belas adalah filler kick. Filler kick digunakan untuk mengukur celah atau jarak antara dua komponen. Kalau zaman dulu biasanya digunakan untuk mengukur celah platina atau mungkin juga celah katup pada mesin. Bisa juga celah busi ya. Bentuknya seperti kipas jika dibentangkan nih. Dan setiap bilah memiliki ukuran. Kamu bisa lihat dari masing-masing bilah ya, kalau masih terlihat. Biasanya ini disusun berurutan. Ukurannya mulai dari 0,05 sampai 1 mm. Yang kelima belas adalah sikat kawat. Sikat kawat digunakan untuk membersihkan busi dari kotoran atau kerak yang menempel. Walaupun untuk sekarang-sekarang ini busi iridium kurang dihanjurkan untuk dibersihkan dengan sikat kawat. Sikat kawat juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran kerak yang ada di objek yang ingin kita buka. Yang ke enam belas adalah kunci inggris. Nama aslinya adalah adjustable range atau kunci yang bisa disetel ya. Kunci ini memiliki rahang yang dapat disesuaikan lebarnya dengan mengutar roda gigi atau skrup pada kepala kunci. Kita perlu menyediakan kunci ini kalau sewaktu-waktu ada baut yang ternyata kita tidak punya kuncinya. Bisa jadi karena bautnya menggunakan satuan inci atau alasan lainnya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa alat-alat bengkel yang minimal disediakan dalam toolbox. Kalau kita bisa menguasai alat-alat bengkel dan mampu menggunakannya dengan benar, ini bisa menjadi modal kita untuk menjadi teknisi yang handal. Beberapa peralatan tadi masih sebatas alat minimal loh ya. Sebenarnya masih ada banyak peralatan yang perlu disediakan, tapi itu akan kita bahas terpisah. Tipsnya teman-teman, agar alatmu selalu siap pakai, selalu rapikan setelah menggunakan alat ya. Oke, sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.